Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Syafi'i dalam beberapa ketentuan masalah Mungkin hanya ini kurang lebih nah mohon maaf Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sholat itu ada dua dimensi Ada sholat dinas Sholat dinas Sholat dinas ini Sholat yang definisinya Sholat yang dinas adalah beberapa ucapan Beberapa pekerjaan yang diawali dengan Dan diakhir dengan salam Dengan syarat-syarat tertutu Contohnya seperti sholat lima waktu Sholat durur astal Memelib isyak subuh Ada rukuhnya, ada sujudnya Rokahatnya sudah Allah sedukan Turur astal isyak parokahat Memelib tiga rokaat Turur dua rokaat Dimensi yang kedua Sholat itu adalah bikin Sholat yang di luar dinas Itu adalah ada sholat Ada sholatnya pengurunguh Kelinga, sholat Kelinganya untuk bikin Pemerosok rasa Itu adalah bikin Ini adalah sholat Sholat itu adalah bikin Media untuk orang-orang Itu sholat Kalau sholat pasti Bermentuk bikin Kalau bikin Belum itu disebut Sholat Maka sholat yang di luar dinas itu Melibuti semua aspek Kelinganya ada sholat Matanya ada sholat Mulutnya ada sholat Kemudian Bastiknya Pemerosok ada sholat Semuanya ada sholat Artinya kita disuruh Senantiasa Dengan Allah Ini berlentak Allah Ya ayuhal lazina amanu Dhukurulloha Dhikran Wahai orang-orang yang beriman Bikirlah kepada Allah Dengan sebanyak-banyaknya Apa batasan waktu itu Namanya Bahagian dari sholat Yang di luar dinas Kemudian Kedua istilah talfik Talfik ini Dalam satu ibadah Memakai Madhab lebih dari satu Contoh Kemudu Syarat Tukunya Ikut Imam Shafi'i Tapi Bastanya Ikut Imam lain Ini namanya Salfik Ulama ada yang membolehkan Salfik seperti ini Tapi khusus Dalam ibadah Dan khusus Dalam kondisi tergantung Contohnya Tawas Kalau sholat ikut Imam Shafi'i Tiga hari belum selesai tawas Tawas Mesti lebih besar Mesti lebih besar Tidak malih-mahalih Tidak Karena Sarat terukunya Ikut Imam Shafi'i Seperti yang kita lakukan Wuduhnya Tapi Bastanya ketika Bersentuhan dengan lain jenis Asalkan Tak cengkem Maka Gapak Mungkin mencengkem Menyasal Itu artinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan Yang nabinah Ada dua pertanyaan Sepertama Berhubung Berhubung Dada Nomor dua Di luar bahasa Sepertama Sitiya Bada Wadimahan Habisawas Habisya Para ulama Para ustaz Para biaya Tak pernah Mengeluarkan Habis Kertiga Kisan mengenai masalah orang yang tinggal solat karena kenapa pada orang yang tinggal solat tapi terasa aromasa karena kita kenapa kenapa penyakit 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 soalnya menurut penyakit pertanyaan penyakit Hai ever to kegiatan bulan Ramadan di Pak Rahmat mengenai Hai terbatas cermat menanggapi mengenai kadisah masalah rukun agama rukun agama kadisah kan berlelok setong islam dua iman terlalu pesan kiai Kak dintokan mempersilahkan bagi jemaah Hai walaupun krisya Hai sopajai jelas yakin tentang makna isan makna isan kainto mengerjakan sesuatu seakan-akan beabak kainto melihat Allah kalau tidak bisa pasti akan-akan dilihat oleh Allah cara melihatnya kainto ponapa langsung wajahnya ponapa ngomong-ngomong bisa ponapa sahabu karena Allah ta'ala kainto sangat berbeda ya maksud saya kalah benci sebutnya cipat cipu polo bisa menghalafatulil hawatis saya maksud abdi nari kainto sompet manabi manusia biasa ponapa ngulati mendengar bisa berbicara tapi dengan alat alat tepon soja wopek desa sedangkan Allah ta'ala kainto penglihatannya kan nampak dirinya dari dirinya sendiri tanpa peralatan cara melihatkan itu katibu napa manabi kasih ya hanya kainto tangkali kan sedangkan Allah ta'ala kainto kan semua penglihatan pendengaran pembicaraan kainto kan tampak dengan alat jangankan melihat Allah ta'ala kainto nafas abayang ngakiru bernak buka itu jik sarana itu dekat itu mana wibadah solusi dari jahe sehingga nabi sah muda kambing melihat Allah ta'ala kainto kan dijelaskan siapa yang meninggalkan sholat dengan sangat jahat satu kali saja makan tampir ini artinya nanti sebetulnya dikembangkan oleh ulama dijelaskan oleh ulama ulama yang mungkin diberi kemampuan menjelaskan dari situ yang dimaksud tampir itu bagi orang yang sudah mengintari atas kewajiban sholat kalau orang yang masih meyakini bahwa dirinya masih diwajibkan sholat tapi hanya kalah dengan langsungnya, kalah dengan setatnya menurut versi ulama itu tidak sampai ke tingkat kafir agama tapi kufrul nikmah mengingkari nikmat Allah di dunia sehat dalam sholat ini penjelasan ulama kalau aslinya hartis tadi ibu siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja sekali saja kafir yang kedua orang melihat Allah orang melihat Allah itu dengan masa basi selama di alam ini hanya Rabi Muhammad yang bisa melihat Allah dengan masa basi bukan melihat Allah Allah yang dilihat, kezatnya Allah yang dilihat dari Rabi Muhammad kalau lainnya Rabi Muhammad seperti nama-nama Nabi yang baik atau para wali yang hati itu bisa melihat Allah dengan agar hati walau waklah kalau orang sudah sampai di makhom itu Allah yang kasih kemampuan plant inim ini urusan rasa urusan rasa urusan rasa urusan rasa urusan rasa Jadi bisa melihat Allah dengan jelas ini bisa melihat Allah dengan jelas Beda dengan kita melihat orang, melihat benda Apalagi yang dilihat itu cocok Cekat 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 Cekat, lebih merungkapnya, lebih mirror Lebih benar Satu ya, maksudnya Nah, ini benar kepada sesama Pendusian, penduduk Terus kepada Allah, ketika alamnya, sudah tidak bisa dibayangkan Cuma diapainya, itu total Nah, ini bukan hal yang sulit bagi orang yang sudah oleh Allah dikasih makhluk seperti ini Makanya ada kematian Eshan itu antakbudullah Karena kata, oh Kamu itu anjak balau, seakan-seakan terlihat Kan bahasanya pakai seakan-akan Kenapa? Kenapa? Mata kepala, beramal di dunia, tidak bisa melihat Yang bisa melihat itu mata batin Seperti yang sering saya lakukan Makanya Syekh Abu Yazid al-Busraq Ma ra'aitu syaihan illa wa ra'aitu biya Allah Aku tidak melihat apapun di alam ini Sekecuali yang terlihat hanya Allah Melihat gunung, tidak terlihatkan gunungnya Allah yang terlihat Melihat Sama larut pantai, maka yang terlihat bukan pantai dari Allah Melihat cewek yang cantik, tidak terlihatkan jantiknya Tapi yang tidak terlihatkan Dari orang yang mengatakan makhluk ini Tak bisa menuruti apakah yang tidak terlihat Tidak bisa Makanya Jika ketemu dengan seorang wanita Perempuan Syekh Abu Yazid al-Busraq Dia beratakan Salah umat Mungkin orang yang ingat ke Sufya Mungkin orang yang ingat Syekh Abu Yazid al-Busraq Tanjuman Cukah di mali ya Makanya hilang around benar kembali Kenapa hilang around? Kenapa saya yang takut terjadi Penjelahat Mungkin model aduanya Kedumi ada kami mengibuti Itu adalah Kedumi ada kami mengibuti Demi kedua Kedumi ada kami mengibuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh